Harapnya isbaran bagi para laki-laki dengan berbagai bentuk pakaian yang dipakai, apakah sarung, apakah celana, apakah jubah, tidak lebih dari mata kaki. Telah disebutkan beberapa hadith yang terkait dengan ini. Tapi kalau dia masih ingat, masih lagi di bawahnya. Batasannya sampai mata kaki. Namun yang di bawah terjulur, di bawah mata kaki, teranjam dengan neraka. Baik terjulurnya pakaian seorang laki-laki muslim melebihi mata kaki itu, diiringi dengan kesombongan atau tidak diiringi dengan kesombongan. Karena hadith-hadith yang menjelaskan bersifat umum dan yang bersifat khusus justru lebih dari sekedar neraka. Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan membersihkan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Itu di antara beberapa yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Dan yang keempat catatannya waktu itu adalah bahwa ketika berpakaian, baik laki-laki muslim atau wanita muslimah, hendaklah ia memastikan bahwa pakaiannya itu bukan pakaian dengan mode, style, gaya yang menyerupai pakaian khusus, simbol orang-orang kafir atau fajir. Orang-orang yang jauh dari keimanan kepada Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pada hadith berikutnya, masih di dalam bab ini, agar kita mengetahui seperti apakah figur dan keteladanan Rasulullah s.a.w. di dalam berpakaian. Di hadith yang kelima puluh empat, dibawakan hadith Ummi Salamah. Satu di antara isteri Rasulullah s.a.w. di bunda kita semua. Beliau berkata, Dahulu pakaian yang paling dicintai untuk dikenakan oleh Rasulullah s.a.w. adalah kamis. Ini dalam bahasa Arab dulu, nanti silahkan diterjemahkan dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Yang penting kita tahu definisi apa itu kamis. Qaf mim ya sad. Kamisun. Al-kamisu huwa thawbul ma'ruf. Kata Syekh Abdul Razak, Hafizahullah s.a.w. dalam kitab, Syarah al-Shamail al-Muhammadiyya. Beliau membantu kita untuk mendefinisikan pakaian yang namanya adalah al-kamis. Dan disebutkan dalam riwayat ini. Kata beliau, Kamis adalah pakaian yang cukup dikenal. Familiar. Yang ada dua lengan untuk memasukkan kedua tangan. Jadi setiap pakaian yang memiliki dua lengan, Dua lengan pakaiannya itu untuk memasukkan kedua tangan. Dan ada pula lubang untuk memasukkan leher padanya. Kalau sudah definisinya seperti ini. Maka segala bentuk pakaian yang dipakai. Langsung bisa menutupi seluruh aura. Dan ada dua lengannya. Serta ada bagian untuk memasukkan leher. Maka itu disebut komis. Kita biasa sebutnya gamis atau jubah. Kalau ternyata di tempat sebahagian antum ada istilah yang lain. Itu terserah. Tidak masalah. Nama itu tidak menjadi patokan wajib dalam hal ini. Cukuplah kita tahu bahwa komis yang dimaksud adalah demikian. Dan itulah pakaian yang dicintai oleh Rasulullah SAW untuk beliau pakai. Jadi pakaian yang dipakaikan kemudian dapat menutupi seluruh aurat. Dan padanya terdapat dua lengan baju untuk memasukkan kedua tangan. Dan ada lubang untuk memasukkan leher. Leher kepala kita. Maka insya Allah ini lebih dekat kepada pakaian yang biasa kita sebut jubah atau gamis. Ada beberapa keterangan yang menyebutkan bahwa terdapat sebab mengapa Nabi SAW menyukai berpakaian komis. Kabarnya Nabi SAW suka pakaian yang disebut komis. Karena pakaian komis itu mudah untuk dipakai. Mudah untuk dilepas. Dan nyaman untuk beraktifitas, bergerak. Namun pada kesempatan yang lalu kita ketahui. Bahwa pakaian itu lebih dekat kepada tradisi. Maka Nabi SAW berpakaian sesuai dengan tradisi kaumnya saat itu. Maka boleh bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kita berada untuk memakai pakaian tradisi selama. Tidak menyelisihi syariat Islam. Anggaplah songkok semacam ini tradisi. Anggaplah begitu. Pertanyaannya selanjutnya adalah. Apakah jenis songkok seperti ini menyelisihi syariat? Menyelisihi atau tidak? Maka bolehkah seseorang memakainya? Justru. Ketika kita mengenakan pakaian yang lebih kurang selaras dengan tradisi masyarakat setempat. Dari sisi dakwah. Akan relatif lebih mudah. Terutama mungkin bagi sebagian orang yang tinggal di daerah. Yang mereka masih cukup asing melihat seseorang mengenakan jubah atau komis. Maka tidak mengapa baginya untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan tradisi asal masyarakat setempat selama tidak menyelisihi syariat Allah SWT. Ada beberapa riwayat yang lain dinukilkan oleh Alimamud Tirmidhi dalam bab ini tentang komis. Tapi intinya sama. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengenakan pakaian yang disebut komis. Dan komis itu adalah pakaian yang memiliki dua lengat untuk memasukkan tangan. Dan ada lubang untuk memasukkan leher. Kemudian ada yang bertanya. Mengapa Nabi SAW tidak disebutkan menyukai pakai sarung? Tapi yang disebutkan oleh Ummu Salamah bahwa Nabi SAW lebih mencintai untuk pakai komis. Karena sarung jika dibandingkan dengan komis itu tidak lebih nyaman. Mengapa? Karena sarung itu masih memiliki potensi terlepas. Dan perlu diketahui bahwa sarung di zaman dahulu seperti halnya kalau kita lihat orang pakai kain ihram. Artinya sarungnya itu tidak menyatu kemudian terjahit seperti kurungan. Artinya seperti sehelai kain panjang kemudian diikatkan. Seperti orang pakai kain ihram. Iya kan? Pakai kain ihram itu terdiri dari dua bagian. Ada izar, sarung. Ada rida. Yang dipakaikan di bahu atau di pundang. Kalau sarung itu artinya harus dilipat dari ujung sampai bertemu ujung kembali kemudian digulung. Maka ini tetap ada potensi untuk terjatuh. Beliau selalu memperhatikan sarungnya. Karena dikenal bahwa beliau itu kurus. Sehingga pakaian sarung beliau itu selalu melorot. Ketika melorot harus beliau angkat kencangkan kembali. Melorot terus. Maka ini tidak lebih simpel dibandingkan dengan komis. Tidak lebih simpel jika dibandingkan dengan komis. Oleh karena itu, dinyatakan oleh Ummu Salamah radiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menyukai memakai komis. Karena mudah dipakai, mudah dilepas, dan nyaman. Pertanyaan berikutnya adalah, Kalau kita merasa lebih nyaman mengenakan pakaian selain komis dan tidak menyelihi syari'i, boleh atau tidak? Boleh. Sekali lagi ini, boleh. Karena hukum asal jenis pakaian itu mubah selama tidak melanggar ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di hadith yang kelima puluh tujuh. Disebutkan dari sahabat wanita bernama Asma' bintu Yazid r.a. Beliau berkata, Kana kummu kamisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rusuh. Dahulu, kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam lengannya sampai pergelangan tangan. Ini, rusuh itu ini. Persendian yang ada di tangan. Ini namanya rusgun, ra, sin, ghaim. Berarti pakaian beliau itu tidak sampai menutupi begini. Tidak. Tapi, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kumis Nabi sallallahu alaihi wasallam Hanyalah sampai pergelangan tangannya. Oleh sebab itu, banyak diantara para ulama' yang menganjurkan agar pakaian kita dari sisi lengan Juga tidak berlebihan sampai menutupi separuh dari telapak tangan. Cukuplah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alaihi wasallam Pakai bahwa lengan baju beliau Lengan kumis baju yang beliau pakai itu Sampai ar-rusuh Sampai kepergelangan tangan. Ar-rusuh, kata Syekh Abdul Razak, hafizahullah Al-mifsalu bainal kafi wa sa'id Rusuh itu adalah persendian antara telapak tangan dengan lengan ini. Fakanak kummu kumis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yata jawazuh Dan adalah lengan baju kumis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tidak melebihi pergelangan tersebut. Tidak melebihi pergelangan tersebut. Kemudian berikutnya adalah hadith ke-58 Dari Muawiyah ibn Qurrah Dari ayahnya Beliau ayah Muawiyah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersama sekelompok atau serombongan Orang dari Muzaynah Ini nama suku Atau kabilah Muzaynah Bersama sekelompok atau serombongan orang Disebut Ar-rahtu Dalam bahasa Arab Ar-rahtu itu adalah Serombongan orang Berjumlah antara 3 sampai 10 Beliau kurrah bersama mereka yang lainnya Dari Muzaynah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk berbayat Setelah iman mereka Mereka ingin berbayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kemudian disitu disebutkan Apa yang disaksikan oleh Kurrah r.a Tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa inna kamisahu lamutlak Dahulu kamis Nabi sallallahu alaihi wasallam Sempat terbuka Artinya tidak tertutup seperti Biasanya Agak sedikit terbuka Atau beberapa kancing Beberapa kaitan Kancing pengait Kamis beliau itu terbuka Maka aku memberanikan diri Untuk menjulurkan tanganku Masuk ke bagian punggung belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam Dari bajunya Untuk memegang tanda ke Nabiya Pada pertemuan kita sebelumnya dulu Kita sudah membahas tentang Tanda Tanda Kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang ada diantara dua tulang belikat beliau Menyenangkan Zuyina linnasi Hubbu shahawati minan nisa'i wal badin Lucu ya anak-anak itu Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah Sedang menyampaikan khutbah Kemudian keluarlah dari arah dalam rumah Beliau Al-Hasan dan Al-Husain Cucunda beliau Radiyallahu anhumah Dengan pakaian yang menarik Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Menghentikan khutbahnya Kemudian beliau menggendong keduanya Dan kembali ke khutbahnya Sambil menggendong keduanya Zuyina linnasi hubbu shahawati Minan nisa'i wal banin Setiap orang itu Diindahkan Syahwatnya untuk mencintai wanita Untuk mencintai anak-anak dan seterusnya Akan tetapi yang perlu kita waspadai Inna min azwajikum wa awladikum ma'adu Wallakum fahdaruhum Sungguh sebagian dari Isteri kalian Pasangan kalian Sebagian dari Anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian Maka berhati-hatilah terhadap mereka Nah ini artinya harus seimbang Kita arahkan Kita bimbing Kita senang bercengkerama dengan mereka Tetapi kita juga membimbing dan mendidik mereka Dalam terbihan iman Wallahu alam Baik Pada kesempatan yang lalu Kita telah bahas tentang Tanda kenabian yang ada pada fisik Di belakang antara dua tulang pelikat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Kemudian dijelaskan oleh Asyikh Abdul Razak Hafizahullah Tidak ada keterangan sedikitpun Dalam hadith ini yang menunjukkan Adanya anjuran untuk membuka kancing baju Kalau begini lebih sunnah Tidak ada Karena kita tidak mengetahui Ada dalil yang spesifik menyebutkan Bahwa itu apakah dilakukan untuk sebuah kebutuhan Ataukah dilakukan benar-benar Sebagai bentuk ibadahnya Kepada Allah s.w.t Artinya yang begini Yang terbuka itu lebih afdal Tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut Terlebih Terlebih Dengan adanya izar Dengan adanya zir Ikatan ini Terkadang memang ada kebutuhan Kita untuk membukanya Karena mungkin merasa sedikit gerah Panas Sehingga dibuka Oleh karena itu kata Asyikh Hafizahullah ta'ala Mengancing Atau menutup kancing komis Itulah hukum asalnya Jadi pada dasarnya Kancing itu Diikat Dikaitkan Dan apabila terdapat kebutuhan Untuk membukanya Barulah ia buka Adapun sebahagian orang Menganggap bahwa Membuka kancing itu adalah sunnah Maka ini tidak diketahui Adanya dalil Yang jelas Tentang disyariatkannya Melakukan hal tersebut Demikian pula hadis ini Tidak menunjukkan hal Tadi Hal tersebut Tidak dari dekat Tidak pula dari Jauh Kalau memang membuka Pakaian itu adalah sunnah Maka untuk apa Kemudian ada kancing Kalau memang membuka baju itu Dinyatakan sunnah Maka Buat apa ada Kancing Justru ada kancing Dan dipakai Ditutup Ini menunjukkan bahwa Inilah hukum asalnya Ditutup Kecuali tak kalah ada Haja Ada kebutuhan Hardang Panas ya Dibuka sedikit Boleh Tidak masalah Sama sekali Wallahu'ala Kemudian hadis yang berikutnya Adalah hadis yang dibawakan oleh Sahabat mulia Anas bin Malik Radiyallahu ta'ala anhu Beliau menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam Yattaki'u ala usamata bni Zaid Rasulullah sallallahu alihi wasallam Berjalan sambil bersandar Kepada usamah bin Zaid Usamah bin Zaid Itu adalah putra Dari Zaid bin Harithah Usamah anaknya Ayahnya bernama Zaid Dulu Rasulullah sallallahu alihi wasallam Sangat menyayangi Zaid Setelah Zaid bin Harithah Radiyallahu anhu meninggal Maka Rasulullah sallallahu alihi wasallam Menyayangi putranya Usamah Maka Usamah bin Zaid Radiyallahu anhuma Adalah sahabat yang cukup dekat Dengan Nabi sallallahu alihi wasallam Karena sayangnya Nabi kepada beliau Nabi sallallahu alihi wasallam Keluar dari rumahnya Dan bersandar Kepada Usamah bin Zaid Alayhi thawbun qitriyun Qad tawashah bih Fasalla bihim Ini artinya Kondisi saat beliau Sakit Di akhir-akhir menjelang Tutup usianya Saat itu beliau bersandar Kepada Usamah bin Zaid Radiyallahu anhu Dan saat itu beliau Mengenakan pakaian Sawbun qitriyun Sawbun qitriyun Sawbun qitriyun adalah Kain yang dipakai Namun berasal dari Yaman Dari negeri Yaman Dan bercorak garis Bercorak garis Mukallamah Dengan warna Warna Jadi Hijau dengan putih Misalnya Atau merah dengan putih Atau apa dengan putih Di antara maksud Dicantumkannya hadith ini Dalam bab Tentang pakaian Nabi Salallahu alaihi wasallam Agar dapat diketahui Bahwa warna Pakaian Nabi Salallahu alaihi wasallam Dan jenis Pakaian Nabi Salallahu alaihi wasallam Bukan hanya satu Bukan hanya Kamis Dan bukan hanya putih Terkadang beliau Mengenakan pakaian Yang sekedar burd Burd itu Kain yang Diselempangkan Di bahu Kemudian menutupi Badan beliau Menjadi seperti pakaian Dan bukan putih Bergaris Bergaris Dan beliau Memutarkannya Di sekitar Leher beliau Ya Sawbun qitriun Tadi itu Diselendangkan Diputarkan Di Leher beliau Dan dengan itu Pulalah beliau Salat Dengan itu pula Beliau Salat Salallahu alaihi Wa ala alihi Wasallam Kemudian Hadith Atau riwayat Yang lain Yang dibawakan Alimam Tirmidhi Dan juga Ternyata Diriwayatkan oleh Beliau Dalam Musannaf Dan oleh Alimam Abu Dawud Dalam kitab As-Sunan Hadith Yang dibawakan oleh Sahabat mulia Abu Sa'idin Al-Khudri Radiyallahu anhu Kala Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Iza Stajadda Thawban Sammahu Bismih Apabila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Memakai Pakaian Baru Maka Beliau Menyebutnya Imamatan Baik itu Adalah Imamah Sorban Dan kita Sudah Bahas Tentang Berbagai Bentuk Tentang Berbagai Riwayat Mengenai Sorban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka Beliau Menyebut Sorban Atau Menyebut Komis Atau Menyebut Ridak Thumma Yakul Sambil Beliau Berdoa Jadi Kalau Beliau itu Pakai Pakaian Yang Baru Maka Beliau Berdoa Dan Menyebutkan Pakaian Tersebut Apa Doanya Dan Bagaimana Penyebutan Pakaian Tersebut Doanya Adalah Allahumma Lakalhamdu Kama Kasautanihi Ya Allah Segala Puji Hanya Milik Engkau Sebagaimana Engkau Telah Memberikan Pakaian Ini Kepadaku Kemudian Disebut Jubah Sorban Sarum Kain Itu disebut Jadi Kalau Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Memakai Pakaian Yang Baru Maka Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Berdoa Allahumma Lakalhamdu Kama Kasautanihi Imamatan Ya Allah Segala Puji Bagi Engkau Yang Telah Memberikan Aku Pakaian Ini Sorban Atau Komis Atau Yang Lain As'aluka Khairahu Wakhairama Suni'alah Aku Berharap Kebaikannya Dan Kebaikan Yang Dibuat Untuknya Wa A'udzubika Min Sharrihi Washarrima Suni'alah Dan Aku Berlindung Diri Kepada Engkau Dari Keburukannya Dan Keburukan Yang Diperbuat Darinya Ini Insyaallah Tidak sulit Menghafal Doa Ini Hadirin Sekalian Allahumma Lakalhamdu Kama Kasautanihi Allahumma Lakalhamdu Kama Kasautanihi Kemudian disebut Baju Sarum Sorban Jubah Komis Dan seterusnya Tidak sampai disini Lanjutkan Allahumma As'aluka Khairahu Wa khaira Ma suni'alah As'aluka Khairahu Wa khaira Ma suni'alah Wa a'udzubika Min Sharrihi Wa Sharrhi Ma Suni'alah Semoga hadith ini bisa Kita hafalkan Dan bukan Hadith ini Bukan bermakna Bahwa Nabi Sallallahu A'lai Wasallam Setiap kali Punya pakaian baru Dikasih nama Pada pembahasan Pada pembahasan Yang lalu Sebelumnya Kita tahu Bahwa Nabi Sallallahu A'lai Sallallahu Memiliki Beberapa Nama Tentang Pedangnya Pedang beliau Itu Banyak Namanya Ini 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 Baju Baju Perang Beliau Juga Nah Doa Ini Tentang Riwayat Yang Nabi Bacakan Doa Yang Nabi Bacakan Tatkala Beliau Memakai Pakaian Baru Itu Bukan Memberi Nama Pada Bajunya Misalnya Bajunya Dikasih Nama Si A Itu Bukan Nanti Baju Baru Lagi Namanya B Baju Baru Lagi Namanya C Bukan Tapi Maksudnya Adalah Bahwa Nabi Sallallahu Menyebutkan Baju Apa Yang Sedang Disyukuri Sebagai Nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Baru Saja Dipakai Mudah-mudahan Kita Bisa Hapal Hadith Ini Allahumma Lakal Hamdu Kama Kasautanihi Kemudian Sebutkan Apa Bajunya As'aluka Khairahu Wa Khaira Ma Suni'alahu Wa A'udzubika Min Sharihi Wa Shari Ma Suni'alahu Doa Ini Adalah Doa Yang Sangat Berkah Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah Karena Tadkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Rizki Kepada Dia Berupa Pakaian Maka Sungguh Itu Adalah Kenikmatan Menutup Diri Kita Menutup Awrat Diri Kita Dengan Pakaian Adalah Sebuah Kenikmatan Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadith Kudsi Yang Panjang Dari Abu Dhar Al-Ghifari Radiyallahu Anhu Diriwayatkan Oleh Alimah Muslim Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Membawakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hadith Kudsi Setiap Masing-masing Dari Kalian Itu Telanjang Kecuali Yang Telah Aku Berikan Baju Untuknya Kecuali Mereka Yang Telah Aku Berikan Pakaian Untuknya Maka Minta Pakaian Dariku Sungguh Aku Akan Memberikan Pakaian Kepada Kalian Masya Allah Sebelumnya Disebutkan Kulukum Balun Masing-masing Dari Kalian Itu Tersesat Kecuali Yang Aku Berikan Hidayah Mintalah Hidayah Kepadaku Setiap Masing-masing Dari Kalian Lapar Kecuali Yang Diberikan Makan Olehku Maka Mintalah Makaian Dari Kami Kami Akan Berikan Pakaian Kemudian Berikutnya Nabi Menyatakan Kullukum Arin Setiap Masing-masing Dari Kalian Itu Telanjang Pastak Suni Mintalah Pakaian Dariku Aksuku Maka Ketika Kita Itu Memakai Pakaian Yang Baru Hendaknya Kita Berdoa Dengan Doa Semacam Ini Yang Baru Saja Tadi Kita Hafalkan Bersama Kemudian Hadis Berikutnya Hadis Hadis 62 Hadis Yang Dibawakan Oleh Sahabat Mulia Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Adis Anas Adis Adis Anas Malik Radiyallahu Anhu Dahulu Pakaian Yang Paling Disukai Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Beliau Pakai Adalah Hibarah Apa Tidak 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 Mungkin Kecuali Terdapat Garis Garis Dan Berwarna Jadi Tidak Mungkin Disebut Hibarah Kecuali Karena Ada Corak Untuk Menghiasi Berupa Garis Garis Dan Berwarna Hadirin Yang Dimuliakan Allah Tadi Diriwayatkan Atau Dibawakan Oleh Ummu Salamah Bahwa Pakaian Yang Paling Dicintai Oleh Nabi Apa Komis Disini Persaksian Anas Sedikit Berbeda Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Paling Menyukai Berpakaian Dengan Hibarah Pakaian Apapun Yang Terbuat Dari Bahan Katun Bercorak Ada Hiasannya Bergaris Bercorak Garis Dan Berwarna Artinya Bukan Putih Polos Atau Warna Polos Tertentu Tidak Ada Corak Warnanya Ini Pun Semakin Menegaskan Bagi Kita Bahwa Pakaian Yang Dipakai Oleh Seorang Muslim Tidak Harus Dengan Bentuk Tertentu Terbatas Pada Itu Tidak Harus Dengan Warna Tertentu Terbatas Pada Warna Itu Karena Nabi Sallallahu Memakai Ini Memakai Itu Warna Ini Warna Itu Bercorak Polos Dan Seterusnya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memakai Semuanya Sehingga Tidak Apa-apa Kalau Seseorang Itu Pakai Pakaian Polos Apakah Warnanya Putih Apakah Warnanya Selain Putih Tidak Apa-apa Juga Kalau Seandainya Pakaian Itu Bercorak Apakah Corak Dengan Warna Hijau Apakah Warna Kuning Apakah Warna Merah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Asyik Abdul Razak Hafizah Allah Ta'ala Menukilkan Perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Dalam Kitab Zadul Ma'ad Beliau Imam Ibn Al-Qayyim Berkata Wa Kana Ahab Al-Wani Thiyabi Ilayhi Al-Bayad Wal-Hibarah Dengan Demikian Diketahui Bahwa Warna Pakaian Yang Paling Disukai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Putih Dan Corak Bergaris Seperti Misalnya Di Pakaian Itu Ada Putih Ada Hitam Atau Ada Hitamnya Ada Merahnya Dan Seterusnya Jadi Kalau ada Pakaian Salur Salur Begitu Ada Kombinasi Dua Warna Tidak Masalah Tidak Masalah Sama Sekali Di Dalam Tuntunan Agama Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian Disampaikan Oleh Abu Juhayfah Radiyallahu Ta'ala Anhu Beliau Berkata Ra'aytun Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Wa Aleyhi Hullatun Hamra Ka'anni Anzuru Ila Bari Sa'kayhi Kala Sufyan Uraha Hibarah Kata Kata Abu Juhayfah Aku Pernah Melihat Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengenakan Hullatun Hamra Hullah Semua Pakaian Yang Terdiri Dari Dua Dari Pasangan Artinya Ada Pakaian Bagian Atas Ada Pakaian Bagian Bawah Itu disebut Hullah Bayangannya Seperti Halnya Kain Ihram Atau Pakaian Ihram Ada Sarumnya Yang Menutupi Bagian Perut Sampai Bawah Ada Ridak Yang Dipakai Mulai Dari Pundak Sampai Menutupi Bagian Perut Ini disebut Hullah Beliau Abu Juhayfah Radiyallahu Anhu Telah Melihat Rasul Allah Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengenakan Pakaian Hullah Berwarna Merah Hullah Pakaian Pasangan Berwarna Merah Ka'anni Audhur Ila Bari Kisah Kayhi Seakan Aku Melihat Kepada Kilatan Putih Warna Putih Yang Ada Di Betis Beliau Sallallahu Aleyhi Wasallam Kembali Lagi Juga Menegaskan Kepada Kita Bahwa Pakaian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Tidak Menutupi Mata Kaki Bahkan Jauh Daripada Itu Sampai Ke Betis Beliau Sehingga Bahkan Sebahagian Sahabat Melihat Putih Mengkilatnya Putih Bersinarnya Betis Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Kalau pakai Saru Pakai Celana Pakai Jubah Komis Atau Apapun Pastikan Bahwa Pakaian Kita Tidak Melebihi Mata Kaki Dan Bahkan Lebih Baik Ketika Naik Sampai Kepertengahan Betis Dan Yang Perlu Diketahui Bahwa Merah Disini Bukan Merah Murni Bukan Merah Polos Merah Begitu Merah Polos Bukan Tetapi Merah Yang Bercorak Sebab Ada Hadith Lain Yang Menyebutkan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam Melarang Kita Untuk Memakai Pakaian Berwarna Merah Polos Merah Yang Menyala Loh Kok Ini Ada Riwayat Yang Menyebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Memakai Hullah Berwarna Merah Hullah Berwarna Merah Yang Dipakai Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Polos Tetapi Bercorak Ya Bukan Polos Akan Tetapi Bercorak Itulah Yang Kemudian Dijelaskan Oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Juga Dalam Kitabnya Zadul Ma'ad Beliau Berkata Siapa Saja Yang Mengira Bahwa Riwayat Tadi Maksudnya Adalah Merah Polos Keliru Keliru Ya Karena Kalau disebut Hullah Yamaniyah Itu berarti Hullah Hamrah Itu berarti Pakaian Yang Ditenun Dengan Garis Dengan Warna Merah Dan Hitam Berarti Merahnya Polos Atau Tidak Merahnya Polos Atau Tidak Tidak Ada Merahnya Ada Hitamnya Ada Merahnya Ada Hitam Sehingga Dengan Demikian Maka Warna Merah Yang disebutkan Dipakai Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Aleyhi Sallam Itu bukan Merah Polos Namun Disebut Merah Untuk Menyebutkan Dominasi Warna Inti Untuk Dominasi Warna Inti Ada Warna Inti Kemudian Ada Warna Yang Lain Yang Tidak Menjadikannya Berwarna Polos Kemudian Syekh Abdul Razak Setelah Menukilkan Perkataan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Syekh Abdul Razak Berkata Dengan Demikian Tidak Dilarang Pula Kalau Kita Melihat Sebahagian Besar Orang-orang Di Arab Saudi Mengenakan Kain Penutup Kepala Namanya Shimal Shin Shin Besar Ada Titiknya Kemudian Mim Panjang Kemudian Gain Shimal Itu Namanya Shimal Tidak Disalahkan Kalau Ada Yang Memakai Shimal Dengan Warna Dominasi Merah Karena Itu Tetap Tidak Merah Polos Mesti Saja Ada Campuran Warna Yang Lain Dan Biasanya Adalah Warna Putih Ya Coraknya Kotak-kotak Begitu Merah Dan Putih Tapi Kalau Dilihat Dari Jauh Keliatannya Hanya Merah Padahal Kalau Kita Dekati Ternyata Dia Merah Yang Bercampur Dengan Warna Putih Ini Tidak Boleh Disalahkan Karena Larangan Yang Telah Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Apabila Merah Polos Tanpa Campuran Warna Yang Lain Hadith Berikutnya Hadith Yang Dibawakan Al-Bara Ibn Azib Radiyallahu Anhu Beliau Berkata Kata Al-Bara Ibn Azib Seorang Sahabat Beliau Berkata Aku Tidak Pernah Melihat Satu Orang Pun Yang Saat Memakai Hulla Hamra Pakaian Tadi Yang Bercorak Merah Tadi Aku Tidak Pernah Melihat Seorang Pun Diantara Manusia Yang Memakai Pakaian Hulla Hamra Lebih Bagus Lebih Ganteng Daripada Rasulullah Sallallahu Aniyhi Wasallam Lebih Indah Daripada Rasulullah Aku Tidak Pernah Tahu Kata Al-Bara Ibn Azib Radiyallahu Anhu Dan Sahabat Sahabat Nabi Itu Tidak Ada Yang Berbohong Apalagi Tadkala Mereka Memberikan Persaksian Tentang Rasulullah Sallallahu Asallam Maka Kata Al-Bara Ibn Azib Tidak Pernah Aku Lihat Ada Yang Lebih Indah Memakai Pakaian Hulla Hamra Melebihi Keindahan Yang Ada Pada Diri Rasulullah Sallallahu Asallam Kemudian Al-Bara Ibn Azib Menggambarkan Lebih Dari Hanya Sekedar Pakaian Beliau Berkata Rambut Tepian Rambut Rasulullah Sallallahu Asallam Sampai Mendekati Kedua Bahu Beliau Berarti Rambut Rasulullah Panjang Ya Dan ini Sudah Kita Bahas Pada Pertemuan Yang Lalu Sebelumnya Tentang Rambut Rasulullah Sallallahu Asallam Tidak Lurus Jatuh Bukan Keriting Keribu Ikal Bergelombang Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Rambutnya Pajang Melebihi Syahmatu Uzunai Ini apa ini Bahasa Indonesianya Apa ini Kalau Daun Telinga Kan Semua Ini Kalau Bagian Ini Kalau Bahasa Allah Pada Namanya Kita Yang Orang Indonesia Ini Gak Tahu Bahasa Indonesianya Ini Atau Hampir Mendekati Bahu Ini Jadi Dari Sini Atau Juga Mendekati Kesini Dan Kita Sudah Bahas Bagaimana Dengan Sebagian Anak Muda Khususnya Walaupun Orang Tua Juga Sebagian Ada Yang Ingin Tidak Digugat Berambut Panjang Dengan Berkata Kan Rasulullah Sallallahu 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 Rambutnya Panjang Maka Saya Panjangkan Rambutnya Seakan Beliau Ingin Memberikan Pembelaan Atas Gugatan Rambut Panjang Itu Beliau Berkata Saya Ini Ngikutin Nabi Nabi Itu Rambutnya Panjang Maka Kita Luruskan Beliau Dengan Berkata Kalau Memang Benar Anda Mengikuti Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dalam Potongan Rambutnya Maka Semoga Anda Mendapatkan Pahala Dari Allah Namun Ikutilah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Baik Keteladanan Rambut Beliau Atau Keteladanan Yang Lain Jangan Kemudian Rambutnya Panjang Serasa Ingin Menyerupai Rasul Tapi Pakainya Isbal Solatnya Jarang Ini Kan Tidak Ya Tidak Relevan Sama Sekali Dengan Persaksian Yang Dinyatakan Jangan Jangan Ucapan Ini Rambut Yang Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Alami Ketika Rambut Beliau Panjang Karena Kalau Memang Kita Ingin Menyerupai Rasulullah Sallallahu Mengambil Keteladanan Dari Beliau Maka Luar Biasa Itu Adalah Sebuah Kebaikan Yang Besar Demikian Pula Diriwayatkan Oleh Abu Rimthah Rabi Allahu Anhu Beliau Berkata Aku Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengenakan Burdani Akhbaran Aku Melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Memakai Burd Berwarna Hijau Burd Berwarna Hijau Tadi Pakaian Yang Dislempangkan Di Di Dada Di Pundak Atau Di Bahu Berwarna Hijau Dan Ini Juga Bukan Hijau Polos Kata Syekh Abdur Razak Wainnama Hiya Khudratun Ma'aha Khututun Min Alwanin Ukhrah Tapi Hijau Yang Bercorak Bercampur Dengan Dominasi Warna Yang Dengan Kombinasi Warna Yang Lain Karena Seandainya Hijaunya Itu Polos Maka Tidak Mungkin Abu Rimthah Berkata Burdun Karena Burd itu Adalah Pakaian Dengan Warna Bukan Hanya Hijau Saja Tapi Hijau Yang Bercampur Dengan Warna Lainnya Burd itu Burud Itu Pakaian Dengan Warna Garis-garis Yang Tercampur Lebih Dari Satu Warna Demikian Demikian Pula Hadis Yang Dibawakan Oleh Qailah Binti Makhramah Radiyallahu Anha Ia Berkata Aku Melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Ala Alihi Wasallam Mengenakan Amsa Al Asmal Malayyatayni Kanata Biza'faron Di dalam Bahasa Arab Ada Pakaian Disebut Mula'ah Kemudian Kalau Mula'ah Itu Kata Mula'ah Itu Disederhanakan Menjadi Mula'yah Apa Itu Mula'ah Atau Mula'yah Yaitu Setiap Pakaian Yang Digabungkan Bagian-bagiannya Dengan Jahitan Tertentu Maaf Afwan Pakaian Yang Tidak Tergabung Bagian-bagiannya Dengan Jahitan Tertentu Tidak Tetapi Semuanya Murni Tenunan Murni Tenun Jadi Bukan Jahitan Murni Tenunan Itulah Yang disebut Mula'ah Atau Mula'yah Nah Qailah Bintu Makhrama Radiyallahu Anha Pernah Melihat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Alihi Wasallam Mengenakan Dua Kain Mula'ah Dan Padanya Terdapat Bekas Za'faran Minyak Wangi Za'faran Ternyata Ternyata Warnanya Itu Berbekas Sedikit Pada Pakaian Beliau Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa'ala Alihi Wasallam Kemudian Hadith Berikutnya Tentang Warna Putih Tentang Warna Putih Hadith Ini Dibawakan Oleh Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anhum Bahwa Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Alaikum Bilbayad Minas Thiad Hendaklah Kalian Berpakaian Warna Putih Ini Ada Anjuran Hendaklah Kalian Berpakaian Dengan Warna Putih Hendaklah Yang Masih Hidup Diantara Kalian Mengenakan Pakaian Berwarna Putih Tersebut Dan Dengan Kain Berwarna Itu Pula Hendaknya Kalian Mengkafani Jenazah Kalian Karena Sesungguhnya Warna Putih Itu Adalah Sebaik Sebaik Warna Pakaian Kalian Kemudian Asyik Abdul Razak Hafizah Allah Ta'ala Beliau Berkata Wal Bayadu Minas Thiabi Afdalu Min Ghairihi Minal Alwan Pakaian Putih Itu Jelas Berdasarkan Hadith Ini Lebih Afdal Warna Putih Jika Dibandingkan Dengan Warna Yang Lainnya Sawa Sawa Unil Khalis Sati Minha Awil Mukhat Baik Putihnya Itu Putih Polos Atau Putih Bercorak Bercampur Kombinasi Warna Lain Bercampur Kombinasi Warna Lain Ustaz Jadi Boleh Enggak Berpakaian Dengan Pakaian Selain Putih Boleh Karena Pembahasan Yang Baru Saja Disebutkan Adalah Tentang Afbal Yang Paling Afbal Adalah Berwarna Putih Baik Putihnya Putih Polos Hanya Putih Saja Atau Putihnya Bercampur Dengan Warna Yang Lain Dan Dalam Riwayat Yang Lain Menjadi Lebih Jelas Karena Beliau Bersabda Pakailah Yang Putih Karena Sesungguhnya Warna Putih Itu Lebih Bersih Dan Lebih Bagus Dan Kafankanlah Dalam Warna Putih Itu Jenazah Jenazah Mayat Diantara Kalian Kata Beliau Syekh Abdul Razak Ada Anjuran Yang Dikuatkan Untuk Kita Berpakaian Berwarna Putih Dan Sabda Beliau Beliau Menyatakan Bahwa Warna Putih Itu Paling Bersih Dan Paling Bagus Karena Memang Pakaian Yang Putih Akan Langsung Mengumpulkan Dua Hal Ini Sekaligus Masya Allah Ketika Pakai Pakaian Yang Putih Itu Lebih Bersih Dan Lebih Bagus Persis Sebagaimana Kalau Kita Itu Berdoa Doa Iftitah Allahumma Baid Baini Wabaina Khatayaya Kama Baidta Bainal Masyriqi Wal Maghrib Terus Allahumma Naqtini Min khatayaya Kama Yunak Thawbul Abyad Min Ya Allah Bersihkanlah Aku Dari Dosa Dosaku Seperti Dibersihkannya Pakaian Berwarna Putih Dari Noda Dan Kotoran Allahumma Karena Memang Warna Putih Itu Mewakili Sesuatu Yang Menyejukkan Di Dalam Hati Dia Bersih Dan Sekaligus Bagus Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Pernah Dipersaksikan Oleh Ibunda Aisyah Radiyallahu Anha Suatu Ketika Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Keluar Dari Rumah Di Waktu Pagi Buta Pagi Pagi Sekali Dan Beliau Menggunakan Mirtun Min Sha'arin Aswad Beliau Mengenakan Kisah Untawil Selendang Besar Panjang Yang Beliau Ikatkan Sebagai Sarung Untuk Menutupi Semua Bagian Tubuh Langsung Min Sha'arin Aswad Namun Berwarna Hitam Ya Oleh Karena itu Tidak Hanya Putih Tidak Hanya Hijau Tidak Hanya Merah Sekarang Sekarang Kita Ketahui Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Juga Mengenakan Pakaian Berwarna Sehingga Sebagaimana Diungkapkan Oleh Para Ulama Dan Telah Diisyaratkan Sejak Pertemuan Sebelumnya Hukum Asal Dalam Berpakaian Itu Apa Mubah Boleh Warnanya Bebas Bentuk Pakaian Itu Juga Bebas Selama Tidak Menyelisihi Ketentuan Syariat Islam Kemudian Ada juga Riwayat Yang Lain Dari Al-Mughirat Ibn Shu'bah Radiyallahu Anhu Beliau Menyaksikan Bahwa Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengenakan Jubbah Rumiyah Jubbah Rumiyah Jubbah Yang Didatangkan Dari Kerajaan Romawi Boyi Katal Kumain Ternyata Bagian Ujung Lengannya Menyempit Bisa Dibayangkan Ya Hanya Kalau kita Itu Pakai Apa sih Islahnya Ini Manset Ini Berarti Dengan Dipakaikan Kancing Manset Berarti Ujung Lengannya Lebih Sempit Daripada Bagian Yang Lain Dahulu Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Juga Diriwayatkan Mengenakan Pakaian Jubbah Rumiyah Yang Ujung Lengan Baju Beliau Itu Lebih Sempit Daripada Bagian Yang Lain Maka Insyaallah Tidak Masalah Dan Sempitnya Tidak Dibayangkan Sampai Mengetat Tetapi Bagian Itu Lebih Sempit Daripada Bagian Lengan Beliau Yang Lain Kemudian Asyik Abdul Razak Hafizahullahu Ta'ala Membuat Catatan Yang Terakhir Sebelum Kita Masuk Kepada Beberapa Pertanyaan Asyik Abdul Razak Kembali Mengulangi Beliau Di Awal Menyampaikan Sekarang Di Akhir Juga Beliau Mengulangi Beliau Menyatakan Segala Bentuk Pakaian Yang Tidak Terdapat Larangan Syariat Islam Padanya Maka Hukum Asalnya Halal Mubah Boleh Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dalam Surat Al-A'raf Ayat 32 Dalam Surat Al-A'raf Ayat 32 Katakanlah Wahai Muhammad Siapa Yang Akan Mengharamkan Perhiasan Perhiasan Dari Allah Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Keluarkan Perhiasan Itu Untuk Hamba Hambanya Dan Rizki Rizki Yang Bagus Ayat Ini Menunjukkan Bahwa Hukum Asal Yang Dipakai Oleh Seseorang Untuk Berhias Hukum Asalnya Boleh Yang Patut Menjadi Perhatian Kita Adalah Mengetahui Larangan Tadi Kita Sudah Tahu Bahwa Larangannya Itu Lebih Sedikit Atau Lebih Banyak Lebih Sedikit Maka Lebih Simpel Agar Kita Berilmu Tentang Yang Dilarang Adapun Sisa Dari Yang Dilarang Selain Itu Boleh Yang Dilarang Saja Ketahui Dan Pahami Pahami Baik Sebab Itulah Yang Harus Dihindarkan Adapun Yang Selain Larangan Ini Maka Hukum Asalnya Adalah Boleh Berpakaian Dan Berhias Diri Itu Boleh Selama Tidak Ada Larangan Dalam Syariat Islam Maka Dalam Ayat Ini Allah Mengingkari Siapa Saja Yang Mengharamkan Pakaian Makanan Minuman Yang Padahal Telah Dikeluarkan Oleh Allah Sebagai Nyimat Dan Rahmah Bagi Hambah Hambanya Sehingga Hukum Asalnya Sekali Lagi Dalam Pakaian Dalam Makanan Dalam Minuman Hukum Asalnya Mubah Halal Kecuali Bagian Bagian Tertentu Sedikit Yang Tidak Diperbolehkan Ini Kira-kira Yang dapat Disampaikan Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Allahu Ta'ala A'lam Dan Insya Allah Pada Kesempatan Yang Akan Datang Kita Akan Mulai Masuk Kepada Bap Berikutnya Iaitu Bap Tentang Makanan Makanan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alihi Wasallam